Pemisah objek wisata Lembah Harau yang berada di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada selasa pagi kembali terendam banjir. Seperti ini pemisah kondisinya. Sungai Batang Harau pada selasa pagi ini curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin malam hingga pagi membuat sungai kembali meluap. Akibatnya ratusan rumah dan lahan pertanian milik warga terendam. Ketinggian air bervariasi dari ketinggian 30 cm sampai di 1 meter. Air mulai naik pemisah sejak pukul 6 pagi dan masih banyak warga yang terjebak serta ingin mengungsi ke lokasi aman. Untuk menghindari dari dampak banjir, sejumlah warga mulai mengungsi dan membawa peralatan mereka seadanya. Sebelumnya pada Senin 18 Desember 2023, kawasan objek wisata Lembah Harau ini juga terendam banjir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!